Kita beralih ke informasi lain, bangunan perpustakaan yang baru dibangun dan belum 100% selesai di Kelurahan Tungkal Muara Enim, saat ini semakin memprihatinkan. Selain banyak atap yang jebol, kompresor penyejuk udara juga banyak yang hilang. Keberadaan bangunan baru milik perpustakaan daerah yang berada di Kelurahan Tungkal Muara Enim, saat ini semakin memprihatinkan saja. Bangunan perpustakaan yang menelan anggaran pemerintah daerah senilai kurang lebih 7 miliar ini, belum benar-benar selesai 100% ya. Padahal pembangunan dilakukan dengan dua tahap, serta sudah mendapatkan perpanjangan waktu pengerjaan. Dari pantauan di lapangan pada bagian depan gedung, ada beberapa bagian kaca yang lepas dan pecah. Selain itu, ada juga bagian bangunan yang rusak pada bagian atapnya. Lebih parahnya lagi, kompresor penyejuk ruangan yang sudah dipasang malah raib diduga dicuri. Menurut keterangan pengawas pekerja saat ini, pihak kontaktor sedang melakukan penyelesaian pengerjaan, seperti pengecatan, pemasangan granit lantai, serta plaster dinding di beberapa titik. Sementara target penyelesaian bangunan diperkirakan akan selesai pada akhir bulan ini, karena sudah tidak banyak lagi yang harus dikerjakan. Sehubungan ini belum selesai, bangunan purpose ini, makanya kalau dari perintah kontaktor ini diselesaikan. Walaupun masih banyak yang belum diselesaikan, masih ada dugaan kekurangan. Insya Allah, menurut perintah seorang kontaktor, ini akan diselesaikan dengan baik. Sekarang ini dalam proses penyelesaian atau gimana? Ini dalam proses penyelesaian ini, Pak. Sangat disayangkan, bangunan bernilai miliaran rupiah yang berada di tengah kota ini malah terlihat seperti bangunan, yang tidak terawat dan terbengkalai. Semakin semerautnya tanaman yang ada di sekitar bangunan, juga membuat bangunan semakin seperti tidak tertata. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, Ainews melaporkan.